Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jam Pitsus Kejaksaan Agung Abdul Kohar angkat bicara mengenai harga jam tangannya yang saat ini menjadi polemik di masyarakat. Menurutnya, ia sudah membeli jam tersebut sejak 5 tahun yang lalu dan selalu dirinya pakai. Pernyataan itu Kohar sampaikan di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Minggu 4 November 2024. Kohar mengungkapkan bahwa dirinya membeli jam tangan analog itu seharga 4 juta rupiah di pasar sebelum dirinya menjabat sebagai dirdik jam pitsus. Ia juga mengaku tidak tahu merek jam tangannya. Kohar pun menyayangkan bahwa jam tangannya menjadi polemik di tengah masyarakat lantaran disebut mirip dengan jam tangan mewah dengan harga mencapai miliaran rupiah. Adapun jam tangan yang dikenakan oleh dirdik Abdul Kohar pada beberapa konferensi pers menjadi perdebatan di tengah masyarakat khususnya di media sosial. Netizen menduga bahwa jam tangan yang dikenakan Kohar bermerek Arumach PG dan diperkirakan harganya mencapai 1 miliar rupiah. Laporan hasil kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN Kohar pun menjadi sorotan. Berdasarkan LHKPN yang dilaporkan terakhir pertanggal 31 Januari 2024, total harta kekayaan Kohar adalah sebesar 5,6 miliar rupiah dan jam tangan tersebut tidak dimasukkan daftar harta kekayaannya. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami kepemilikan jam tangan Direktur Penyelenggaraan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Abdul Kohar yang harganya ditaksir sekitar 1 miliar rupiah. Kepemilikan jam tangan tersebut tidak tercantum dalam laporan hasil kekayaan penyelenggara negara Kohar. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.